Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan channel Ajam Lawo Keda, channel kesayangan Anda. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi menarik terkait dengan kontes budaya yang ada di sekitar Lama Holot, wilayah Lama Holot, dan pada kesempatan ini saya akan membacakan sepenggal bingkai kehidupan Amma Martinus Orontewa, sang toko legendaris, sang inspiratif yang selalu membawa inspirasi bagi kami di Lawo Tokang, Witi Hama. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombolnya, dan juga like and share. Sepenggal bingkai kehidupan Amma Martinus Orontewa Pertemuan dan perpisahan sama-sama memberikan air mata dalam setiap denting kehidupan manusia. Bedanya, yang satu memberi warna kebahagiaan, yang satu memberi warna kedukaan, Kedua-duanya sama-sama ambil bagian dalam roda kehidupan, pada akhirnya semua akan sampai pada satu tujuan. Dan waktu terasa amat singkat berjalan dari hari ke hari hingga kematian seseorang adalah bagian sejarah yang sulit untuk dilupakan. Ayah, jauh sudah ku berjalan tanpa dirimu lagi. Tak tahu kemana arah aku terus berjalan membawa cintamu. Berharap temukan tempatku bersandar. Kami mencintaimu, Ayah. Kami merindukanmu. Dan saat itu tiba, saat dimana kau pejamkan matamu untuk selamanya, Aku hanya bisa terdiam, tak sepatah kata mampu terucap, dikala dihadapanku tubuhmu terbujuk kaku. Kau hanya diam, dikala air mata kami menetes, yang biasanya kau usap dengan tangan lembutmu. Kini, hanya lembaran cerita indah yang kami bawa. Awal kehidupan yang indah dari sebuah kehidupan Nenek Martinus Orontewa. Ketika di penghujung Desember 1938, di Lewo Bolak, Balaweling, lahirnya seorang putra yang sangat didambakan dalam keluarga pasangan Amadaniel Demon Kebon, atau suku Balaweling, dan Ina Maria Pradamasan, atau suku Lama Tokpan, Lewo Wataona Wityana. Ia adalah putra bungsu dan sematawayang dari lima bersaudara, di antaranya Ina Maria Magasabon Almarhumah, Ina Yuliana Palanderam Almarhumah, Ina Elisabeth Derandemon Almarhumah, Ina Marianilisoge Almarhumah, dan Ama Martinus Orontewa terbaring kaku saat ini. Ama Oron adalah putra sematawayang, yang menjadi keistimewaan tersendiri bagi keluarga ini. Di masa kecilnya, ia hidup bahagia bersama keluarganya, kendatipun tetap ada suka maupun duka melanda. Ketika menginjak usia remaja, untuk matang dalam membangun keluarga, ia berlabut cintanya dengan sosok gadis dan ayu, Ina Tresia Puloraran, atau suku Lama Belawa. Dari hasil pernikahannya, mereka dikaruniai sembilan orang anak, di antaranya, Eslilin Subankoli ada, Rafael Rissilolon Almarhum, Maria Pradamasan di Negeri Jiran Malaysia, Agustinus Demon Kebon ada, Rosalia Dategion ada, Anastasia Bengantupen ada, Paulina Palanderan ada, Julius Tupenpalan ada, dan Yuliana Palantupen Almarhumah. Kehidupan rumah tangga mereka penuh kedamaian, beberapa kali melanglang buwana ke satu tempat ke tempat lain, khususnya di Tanah Sabah, Malaysia. Dimana Tanah Sabah, Malaysia, merupakan tempat incarannya mengais rejeki, untuk membantu orang tuanya, khususnya ayahnya Demon Kebon, yang konon katanya sangat terkenal, sebagai seorang ketani ulung, yang hingga usia hampir satu abad, masih saja berkebun di area Oboroan dan Dopi Ohok area Bani. Di tamat Tanah Sabah, sekitar tahun 1958, ternyata beliau punya niat dan motivasi tersendiri, untuk belajar sebagai seorang supir, kala bekerja di sana. Di sana pula, beliau terinspirasi dengan berbagai merek otoproduk Jepang, terbukti, hingga di penghujung Sakaratul Mau, masih tersebut nama oto khususnya Toyota, Toyonetait, yang kalau kita lihat dimana-mana, di setiap pintu rumahnya, selalu terpampang tulisan Toyota, Toyonetait. Pada tahun 1971, setelah kembali dari Tanah Rantau, Ama Oron diamanakan, bekerja sebagai supir pada pastoran paroke Witihana. Siapa yang tak kenal Ama Oron kala itu, mungkin sebagai supir perdana di Witihama, oto Toyota Inasayan. Pribadinya periang dan suka membuat lelucon, sifat humoris luwes dalam berdaul, Ama Oron mudah dikenal. Begitu gigi dan bersemangat mencari nafkah, sampai beliau memilih menetap di kampung, lantaran kepercayaan yang beliau emban dari pastoran. Di tengah keluarga, beliau selalu menanamkan kepada buah hatinya, kunci menuju sukses, adalah kejujuran, iman, cinta, dan kesetiaan. Memang, terbukti pelu dan keringatnya tidak sia-sia, semua terbayar, atas keberhasilan semua anak-anaknya. Perjalanan kehidupan di lewoh, beliau jalankan dengan senang hati, apalagi kegiatan sosial di masyarakat. Rupanya sebagai insan yang lemah, tak mampu mengelak penyakit yang menimpannya. Beliau menderita sakit ketuaan. Pada hari Kamis, sama orang dibawa berobat di klinik Pratama Pulitoben. Selama perawatan di sana, banyak sekali kisah-kisah menarik bersama anak-anaknya. Hingga satu jam sebelum kepergiannya, masih sempat obrol santai bersama salah satu putranya di tanah Jawa, Demongkebon, nama sang ayah. Beliau hanya berpesan, Jangan lupa tulislah nama Putra Tunggal di Koto-Koyota jamanku. Langsung menjemput kekupakan lakit keperlakukan hayatnya. Hari demi hari dilalui dengan penuh kesabaran, dan selalu berharap, akan ada keajaiban dari Tuhan, untuk menyembunyikan sakit yang dilukirkan. Hari demi hari dilalui dengan penuh sabar dan ikhlas. Hari terakhir, konsumsi makanan mulai tak beraturan. Hanya sewapun kasih anaknya, untuk cukup bertahan, menunggu hari penantian yang tiba. Rupanya, mentari begitu cepat tenggelam. Seketika itu, ada bisikan penuh cinta di penuhiasan pemilik rahim, oleh anak-anaknya, yang saya goreskan, dalam sebuah alunan puisi. Ayah, aku rindu saat masa kecilku dulu. Di saat kau membimbingku, aku rindukan itu, Ayah. Ayah, seandainya kau masih di sini, aku ingin bermain denganmu seperti dulu, dan menceritakan banyak hal tentang hidupku. Tetapi sekarang, aku hanya dapat dekat denganmu dalam doaku. Ayah, kepergianmu, membuatku mengerti, bahwa rindu paling menyakitkan, adalah merindukan, seseorang yang telah dihadap. Namun kepergianmu, mengajarkan bahwa Tuhan selalu ada, untuk mendengarkan segala doa dan harapan. Besi kau telah dihadapkan, namun kau masih di sini bersama kami. Selamat jalan, Ayah. Tenang dan baik-baik di sana, hingga suatu hari nanti, kita percinta dalam keabadian. Ama Oron, pergi meninggalkan istri percintanya, tujuh anak, enam belas cucu, dan dua cucu. Selamat jalan, Ama Oron. Selamat jalan, menuju Taman Surgawi, sesuai amal ibadahmu di dunia. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like and share. Ikuti terus channel ini, karena channel ini akan memberikan sajian-sajian menarik, terkait dengan budaya Lama Holot, khususnya di Pulau Adonara dan sekitarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, mohon maaf. Terima kasih. ikuti terus channel Arjan Lama Holot. adonara oh husbanda dan-man Negeri. Sampai jumpa di. Sampai jumpa di. Sampai jumpa di St Split, amigo Juan Adonara. Sampai jumpa di. Kamu moet ikuti terus dalam? Sampai jumpa di. Sampai jumpa di. Sampai jumpa di. Sampai jumpa di.